Jelang New Normal, Maskapai Sriwijaya Air, dikabarkan telah maini rutin penerbangan tujuan Sorong Manokwari dan sebaliknya. Namun sesuai aturan, kapasitas penumpang hanya 72 persen, dan aktivitas normal sepenuhnya akan ditindaklanjuti sesuai instruksi lanjutan. Kepala Otoritas Bandara Wilayah 9 Papua Barat, yang sekaligus memiliki tugas pengawasan pengendalian seluruh penerbangan, Agus Irianto menjelaskan. Jelang penerapan New Normal telah diterbitkan surat edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia terkait transportasi, khususnya transportasi udara, yang telah diinstruksikan agar mengurangi kuota penumpang dengan maksimal layanan mencapai 72 persen. Saat ini telah ada penerbangan yang dilakukan dengan rute Papua Barat, yakni Sorong Manokwari dan sebaliknya. Sesuai permintaan slot maskapai Sri Jaya Air, untuk itu ke depannya akan dipertimbangkan rute penerbangan menuju Makassar dan Jakarta. PINYONORMAL ini sudah ada edaran yang dikeluarkan oleh baik oleh Satgas maupun oleh Menteri Perhubungan, yaitu kita membatasi untuk pesawat itu kapasitas 72 persen. Jadi tidak pul, 72 persen saja. Jadi untuk di Papua Barat sudah ada penerbangan? Sudah, sudah ada penerbangan. Dari kita keluar dari sini ke Sorong, Sorong Manokwari, nantipun ke depannya, nanti airline khususnya Sri Jaya, dia sudah minta slot time kepada Kabandara, itu untuk terbang dari Makassar ke Mari, dan juga ada dari Manokwari langsung ke Jakarta. Agus juga menambahkan, penumpang yang sementara dilayani adalah mereka yang mendapat pengecualian akibat suatu hal yang bersifat arjen dan mendesak. Namun bagi penumpang umum tidak menutup kemungkinan juga dapat dilayani jika melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan dari tim Satgas COVID-19 sesuai aturan protokol kesehatan. Agus menegaskan, tetap mengikuti arahan dan perintah yang disampaikan secara berjenjang mulai dari pusat hingga ke daerah. Ya ini termasuk lanjutan yang lalu, pengecualian ya, tetapi kalau umum pun kalau memang bisa menunjukkan, khususnya misalnya contohnya, adik-adik mahasiswa yang mau berangkat kembali kuliah, itu bisa itu, tapi ya melalui rekomendasi dari Satgas COVID-19. Informasi yang dihimpun, sejak merebaknya pandemi COVID-19, sejumlah bandara yang tersebar di Papua Barat tetap melaksanakan operasionalnya. Selain pendistribusian bahan makanan, juga dilakukan pelayanan kargo atau jasa pengiriman barang. Givenly France mengabarkan,